Intro Hai Kerama Lover, selamat datang di channel Infobarika Kim Sono merupakan salah satu aktor yang paling dicintai sebelum kontroversi aborsinya mencuat. Namun, kini perlahan ia kemudian mencoba bangkit karena semua tuduhan yang ditujukan kepadanya tidaklah benar. Serta para penggemar yang sangat antusias serta suportif membuatnya terus semangat untuk tetap berkarya. Meski sempat lama hiatus dan tidak memunculkan dirinya baik di sosial media maupun televisi, kini ia telah lebih banyak tersenyum dan menghibur penggemar melalui setiap postingan Instagramnya. Namimin sudah merangkum update kegiatan Kim Sono yang kini jauh lebih bahagia dan semangat pasca kontroversi yang menimpanya. Mulai dari kegiatan memasaknya untuk para bawahannya sampai fan meeting yang akan diadakan Desember mendatang. Jadi, tonton terus videonya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar kamu bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Yuk langsung aja kita ke fakta yang pertama. Bahagia sajikan makanan untuk para staff Kim Sono diketahui telah aktif kembali usai kontroversinya dengan mantan pacar meredah. Pada Senin 10 Oktober, Tuff Kim Sono kembali mengabarkan kegiatan terbaru sang aktor. Melalui postingan Instagram, Tuff mengatakan bahwa Kim Sono baru saja menyelesaikan pemotretan untuk poster fan meeting dan season's greeting. Usai bekerja, dia menghabiskan waktunya untuk makan bersama para staff. Dalam foto yang dibagikan, Kim Sono terlihat sedang menikmati makanan Tiongkok. Dia menggunakan kaos berwarna putih yang dipadukan dengan celemek untuk menghindari cipratan bumbu. Bintang drama hometown Cha 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 itu bahkan menyajikan sendiri makanan untuk para staffnya. Dia sepertinya melakukan itu dengan suka rela karena raut wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Di bagian keterangan foto, staff Kim Sono menulis hidangan setelah syuting poster fan meeting dan season's greeting. Aktor favorit tertangkap meletakkan makanan di piring staff. Apa menu makanan kalian hari ini? Pastikan untuk menjaga makanan kalian. Nah, postingan ini langsung menjadi perbincangan usai diunggah. Penggemar Fakta yang kedua, Kim Sono memenangkan penghargaan Outstanding Korean Actor di Ajang Seoul Drama Awards 2022. Pada Kamis 22 September, Ajang Penghargaan Seoul Drama Awards 2022 digelar di KBS Hall di Yuedo Yongdeng Pugu, Seoul. Acara ini dipandu oleh aktor Joo Sang-woo dan Eun Ji Ye-ping. Salah satu penerima penghargaan di ajang tersebut adalah aktor tampan Kim Son-ho. Dia memenangkan kategori Outstanding Korean Actor Award berkat perannya di drama hits Hometown Cha-Cha-Cha. Pemenang untuk kategori tersebut dipilih melalui voting dari penggemar Hallyu di seluruh dunia tanpa adanya evaluasi juri. Kim Son-ho menempati posisi pertama dengan lebih dari setengah total suara, yakni sebesar 53,4 persen. Sayangnya, Kim Son-ho berhalangan hadir dan tidak dapat menerima pialanya secara langsung. Meski demikian, dia mengirim video untuk mengucapkan terima kasih para penggemar dan semua orang di sekitarnya. Kim Son-ho berkata, Saya dengan telus meminta maaf karena menyapa melalui video karena jadwal saya yang telah diagendakan. Terima kasih banyak karena telah mencintai Hometown Cha-Cha-Cha dan saya mencintai kalian dan terima kasih sekali lagi. Dia kemudian melanjutkan, Penghargaan ini tidak hanya diberikan kepada saya, tetapi juga kepada semua staff, aktor, dan sutradara yang bekerja dengan sangat keras untuk drama kami. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung kami. Kemudian, terakhir, Kim Son-ho mengungkapkan tekadnya untuk bekerja dengan lebih keras di masa depan. Saya di sini sebagai aktor dan saya pikir drama kami bersinar terang. Saya akan bekerja dengan lebih keras untuk menjadi aktor yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak dan saya mencintai kalian semua. Terima kasih. Dan fakta yang ketiga, Kim Son-ho akan mengadakan fan meeting domestik pada 10 Desember mendatang. Pada Senin 26 September, Salt Entertainment, selaku akun Instagram dari agensi yang menaungi Kim Son-ho, membuat pernyataan terbaru terkait kegiatan sang aktor. Dilaporkan bahwa Kim Son-ho akan mengadakan fan meeting domestik pada 10 Desember mendatang. Menurut informasi yang diungkapkan oleh agensinya, Kim Son-ho juga tengah menyiapkan season greeting di tahun mendatang. Detailnya akan diumumkan kemudian. Masih ada banyak waktu tersisa hingga Desember. Tetapi, kami ingin memberitahu Anda kabar baik ini sesegera mungkin untuk membuat Anda merasa lebih bahagia. Tulis agensinya dalam keterangan unggahannya. Nah, seperti yang diketahui, Kim Son-ho belakangan ini disibukkan dengan kegiatannya di teater Touching the Void. Dalam musikal tersebut, Kim Son-ho berperan sebagai Joe bersama dengan penampilan aktor lainnya, Shin Song-min dan Lee Hwi-jong. Sementara itu, digelarnya fan meeting Kim Son-ho merupakan penantian panjang dari penggemar yang telah merindukan sehaktor untuk berinteraksi. Sebelumnya, Kim Son-ho menggelar fan meeting melalui TikTok Stage Connect pada 17 Januari di tahun 2021. Wow, gimana nih menurut kalian K-Drama Lovers? Sedikit demi sedikit, Kim Son-ho telah menampakkan dirinya. Semoga tidak lama lagi ia akan bermain dalam drama besar seperti hometown Cacaca yang ia bintangi sebelumnya. Komen di bawah ya, apa aja tentang Kim Son-ho? Kalian senang dia akan segera comeback? Atau masih mau dia hiatus? Komen di bawah ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetapi ya, Mimin ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Serta aktifkan tombol notifikasi kamu agar kamu bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin Anyong. Sampai jumpa di video berikutnya.